Intro So, di video kali ini gue akan kasih tau Gimana caranya untuk sampai ke Santorini Park di Bangkok Jadi kita sempet baca beberapa blog di internet Buat kayak kasih tau gitu loh Mereka kasih tau gimana sih caranya ke Santorini Park Jadi setelah kita naik BTS ke Victory Monument itu Kita harus naik fan tuh kayak minivan Semacam kayak Elf sih Tapi ternyata udah dari 2 minggu kemarin Karena minivannya itu markirnya ngalangi jalan Jadi macet kan, makanya sekarang udah gak ada minivan lagi Sempet bingung sih tadi kita gimana caranya biar murah Untuk sampai ke Santorini Park Tapi akhirnya kita memutuskan untuk naik taksi dari hotel 3000 baht Awalnya sih dapetnya 3300 Cuma dibiskan jadi 3000 baht Mahal sih, kalau dirupiahin ya sekitar 1,2 juta lah Tapi ya memang perjalanan dari hotel ke Santorini Park itu emang lumayan lama Kurang lebih 2,5 jam Itu pun kalau gak macet ya Cuma kalau macet bisa sampai 4 jam Ya berdoa lah Semoga cuaca juga mendukung Soalnya dari tadi tuh udah hujan terus Dan semoga di Santorini Parknya Cuacanya cerah So, ini perjalanannya Yeay, kita udah sampai di Santorini Park Oh my god, ini sih bagus banget Ternyata ada kayak semacam motorboomnya Terus kayak ada Bianglala-nya juga tadi Dan sekarang kita mau beli tiket masuk ya How much? 1,2,3,4,5 Ini ada yang mau bayar tapi ribet banget ya gumpulin koin Gue bayar pake koin Lama gila One moment, one moment Soalnya ya kalau di Indonesia udah gak berlaku lagi kan Ini gak bisa dipukar juga ke rupiah, syai Dan gue bayar 50 pake koin dong Tempong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati